Anggota DPD RI Alfian Syah Bustami atau Komeng berkunjung ke Kota Tasikmalaya, Rabusia. Nampak Komeng didampingi Diki Chandra yang merupakan calon wakil wali Kota Tasikmalaya. Sebagai sesama seniman, Komeng menilai sosok Diki Chandra adalah pembela rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Komisi 2 Bidang Pertanian, Alfian Syah Bustami atau Akrab Disapa Komeng berkunjung ke Sekretariat Tani Merdeka Indonesia DPD Kota Tasikmalaya, Rabusia. Dalam kunjungannya, nampak Komeng didampingi oleh seniman yang juga calon wakil wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra dan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Tasikmalaya, Nandang Suriana. Komeng dan Diki tentu sudah saling kenal sejak lama, apalagi keduanya merupakan seniman yang sama-sama terjun ke dunia politik. Komeng yang kini sudah sukses meraup suara terbanyak pada pemilihan DPD dan Diki masih berproses di Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya setelah sebelumnya mengundurkan diri sebagai wakil Bupati Garut. Komeng menilai sosok Diki Chandra sebagai orang yang peduli terhadap masyarakat. Saat Diki mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil Bupati Garut, diakui Komeng sebagai bukti dia membela rakyatnya. Sebenarnya kalau soal pertanian juga ya, dia lebih memahami. Orang malamnya suka ngobrol melindung. Dan saya tahu kalau soalnya, kemarin juga kan yang disana kan betul-betul membela rakyatnya. Sampai akhirnya dia mundur pada saat pembelaan tidak terhadap rakyat. Jadi kalau menurut saya, dia akan betul-betul menurut saya. Kehadiran Komeng ke Kota Tasikmalaya tentu membahas bagaimana masa depan dunia pertanian di Kota Tasikmalaya, di mana Kota Tasik tentu sangat berpotensi untuk menjadi daerah yang mandiri pangan. Kota Tasik diakini Komeng mampu untuk menyelesaikan kebutuhan pangannya oleh para petani di Kota Tasik. Muhammad Hasbi, Redar TV melaporkan.